Rayuan terakhir Najib, ini laporan langsung yang kita terima daripada Kompleks Kehakiman, Istana Kehakiman di Kuala Lumpur mengatakan bahawa Najib kini berada di perkarangan mahkamah tersebut. Namun yang menggemparkan kita semua, yang membuatkan kita sadu dan duka adalah apabila laporan berita harian online menulis hanya segelintir penyokong Najib yang datang dan kelihatan perkarangan Istana Kehakiman lengang daripada kehadiran penyokong hanya datang sebilangan kecil penyokong Najib yang memberikan sokongan moral kepada Najib walaupun sebelum ini dalam tulisan Najib dari Facebook, beliau mengatakan bahawa perlu ada solidariti, himpunan solidariti bagi menyokong beliau memberikan sokongan moral kepada Najib dalam kes rayuannya di SRC Internasional di Mahkamah Persekutuan hari ini. Dan ada tiga isu yang kita nak kongsi pada pagi ini tentang perjalanan kes membabitkan SRC Internasional dengan denda 210 juta dan penjara 12 tahun ini. Yang pertama sekali, lima hakim yang akan mendengar rayuan Najib diketuai oleh ketua hakim negara. Selain daripada itu, yang lebih membawakan kita perhatian penuh adalah tentang rayuan Najib untuk, rayuan sekali lagi Najib dalam bentuk lisan untuk memasukkan kebenaran permohonan, kebenaran untuk memasukkan semula rayuan untuk memasukkan bukti baru dalam penghakiman atau dalam kes ini. Kes ini ada kaitan berkaitan dengan kepentingan hakim semasa di mahkamah tinggi yaitu Muhammad Nazlan yang menurut Najib mempunyai kepentingan dalam menubuhkan SRC dengan mebeng. Tetapi sebelum ini, mahkamah telah menolak permohonan Najib untuk memasukkan bukti baru tersebut. Jadi hari ini, Najib sekali lagi memohon secara lisan melalui mahkamah persekutuan supaya bukti baru itu diterima. Selain daripada itu, yang kita terima juga adalah mengatakan bahawa Najib akan berusaha bebas daripada penjara 12 tahun dan denda 210 juta itu dengan mengemukakan 94 alasan mengapa Najib patut dilepaskan. Dan, kalau kamu masih ingat, sebelum ini di mahkamah persekutuan, lebih banyak di mahkamah rayuan, lebih banyak alasan yang dikemukakan oleh Najib namun tidak satu pun diterima oleh mahkamah rayuan. Bahkan ketiga-tiga hakim yang mendengar di mahkamah rayuan menetapkan dan tetap meneruskan hukuman Najib. Ini kan pula 94 alasan yang menurut Najib kekilafan mahkamah. Selain itu, isu yang lebih menarik perhatian kita adalah sejauh mana kesediaan pasukan peguam Najib yang diketuai oleh Zaid Ibrahim untuk mengambil masa yang singkat selama 10 hari ini untuk memenangkan Najib kerana dalam perbicaraan yang sudah mengambil 2 tahun setengah ini pun boleh kalah apakan pula dalam masa tidak sampai sebulan untuk bersedia membaca pelbagai jenis dokumen dan sebagainya mampukan Najib untuk menang pula dalam kes rayuan di mahkamah persekutuan ini. Dan yang lebih menarik lagi ialah Najib akan mendahulukan rayuan tersebut sebelum pendengaran kes utama Najib, rayuan utama Najib iaitu mengenepikan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta. Laporan juga kita terima mengatakan bahawa Najib sudah bersedia untuk berada di dalam mahkamah tersebut. Sekian dulu perkembangan untuk kes Najib buat masa ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen anda adakah Najib akan berjaya melalui pasukan peguamnya dan seperti yang dilaporkan dalam media baru-baru ini, benarkah pasukan peguam Najib yaitu yang baru ini akan menarik diri sekiranya permohonan rayuan penangguhan Najib ditolak atau dengan kata lain, pendengaran kes Najib ini diteruskan. Menurut laporan itu, kalau kes ini, pendengaran ini diteruskan, pasukan pemilaan Najib akan menarik diri daripada meneruskan mewakili Najib. Sekiranya itu dibuat, apakah ini adalah strategi baru Najib ataupun memang benar-benar pasukan peguam itu memang tak larat lagi nak bantu Najib kena kekurangan masa. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maslan pagi tadi, beliau kata, selamat maju jaya kepada Najib, semoga keadilan dapat diperjuangkan untuk Najib dan beliau kata, semoga mencukupi masa. Masa yang ada semoga dapat mencukupi untuk bersedia. Aku fikir masa yang Najib ada amatlah singkat dengan ditambah pula mahkamah sebelum ini di mahkamah rayuan tiga sebulat suara dan di mahkamah hakim, mahkamah tinggi seorang. Jadi aku fikir sukar untuk Najib mungkin mempertahankan diri kerana masa yang amat singkat hanya ada sepuluh hari untuk persediaan dan sepuluh hari untuk berjuang habis-habisan. Apakah Najib akan masuk penjara selepas ini? Kita akan ketahuinya tak lama lagi. Dan yang paling penting, adakah permohonan penangguhan Najib memohon untuk ditangguhkan pendengaran perbicaraan itu hari ini akan didengar dan dilayan oleh mahkamah persekutuan. Kita tunggulah nanti. Dalam beberapa jam lagi atau beberapa minit lagi aku akan bagi kamu update terkini. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera yang menggemparkan Malaysia hari ini apabila bertubi-tubi, Najib dapat berita pengumuman yang mengejutkan daripada geng sekutunya. Hari ini untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia adalah pendengaran hari pertama rayuan terakhir Najib di mahkamah persekutuan berkaitan dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta kepada Najib Tun Razak. Tapi yang menghangatkan Malaysia adalah apakah Najib punya nasib hari ini? Kerana ada laporan mengatakan sekiranya rayuan Najib ini diteruskan untuk didengar di mahkamah persekutuan hari ini, ada laporan mengatakan pasukan peguam Najib akan menarik diri. Apa sebenarnya yang menyebabkan pasukan peguam Najib ini menarik diri? Salah satu perkara yang dikatakan oleh netizen berkaitan penarikan diri ini ialah kesedaran oleh peguam Najib bahawa mereka tidak mempunyai peluang lagi untuk menang di mahkamah persekutuan. Selain daripada itu, ada juga netizen mengatakan bahawa ada tujuan lain iaitu strategi Najib untuk menangguh-nangguhkan perbicaraan lagi. Kerana seorang peguam mengatakan kelmarin, sekiranya peguam Najib menarik diri pada hari ini, maka Najib akan sekali lagi mendapat masa, mungkin diberi masa untuk mencari peguam baru ataupun pasukan peguam baru. Tapi menurut peguam itu, masa yang diberikan mungkin adalah masa yang sangat pendek. Kerana mahkamah persekutuan telah memberitahu bahawa tidak ada lagi penangguhan kepada perbicaraan Najib ini. Tapi pagi ini, Ahmad Maslan tiba-tiba pula memberikan kenyataan yang amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Aku juga terkejut apabila Ahmad Maslan tiba-tiba memberikan pengumuman, memberikan kenyataan media kepada media berkaitan dengan Najib Tun Razak. Apa kata Ahmad Maslan? Ahmad Maslan mengatakan bahawa semoga Najib mendapat pembelaan yang sepatutnya keadilan di mahkamah persekutuan. Aku pun tak pasti apa maksud Ahmad Maslan mendapat pembelaan yang adil di mahkamah persekutuan. Mungkin dia berharap Najib terlepas daripada hukuman tersebut. Dan menurut Ahmad Maslan, terdapat lebih daripada kalau tak silap 94 alasan Najib mengapa mahkamah rayuan dan mahkamah tinggi terkilaf di dalam membuat keputusan. Ada 94 alasan yang dinyatakan, yang dikatakan oleh Ahmad Maslan mengapa mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan membuat kesilapan terkilaf dalam membuat keputusan sehingga Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Aku fikir mungkin, tak tahulah sampai separuh atau lebih dari separuh atau kurang daripada separuh rakyat Malaysia yang sudah setuju dengan keputusan mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan. Aku tak pasti berapa ramai rakyat Malaysia yang setuju bahawa Najib sebenarnya telah menjadi mangsa. Walau bagaimanapun Ahmad Maslan mengatakan, semoga Najib dan pasukan pembelaan dapat melakukan yang terbaik dan mempunyai masa yang cukup. Bila Ahmad Maslan cakap mempunyai masa yang cukup, ini mungkin merujuk kepada permohonan rayuan Najib untuk menangguhkan sekali lagi perbicaraan ini. Kerana menurut pasukan peguam, mereka tidak mempunyai cukup masa. Nah, itulah siapa suruh ambil kes ini selepas Najib serta-merta menukar atau memberhentikan atau memecat pasukan peguam pembelaannya sebelum ini. Sudah tahu tidak ada cukup masa, tukar lagi. Dan sudah tahu tak cukup masa, ambil lagi pula kes ini. Ha, kalau sudah tahu tak cukup masa, kenapa ambil? Apapun, kita berdoa semoga Najib dan pasukan pembelaannya sehat semuanya hari ini. Jangan pula tiba-tiba kena covid lah, kena tangguh lah, sakit lah, ada inilah, ada itulah, kucing beranak lah, dan sebagainya. Dan kita juga berdoa supaya semua hakim yang akan mendengar perbicaraan Najib ini juga dikurniakan kesehatan supaya perbicaraan Najib dapat diteruskan. Yang paling penting adalah netizen semua, sila ikuti terus perkembangan perbicaraan Najib yang terakhir pada hari ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.